Headline News harian rakyat selesai hari ini edisi 2 Oktober 2023 Berita utama pangkas jabatan kepala daerah Belasan kepala daerah di Sulawesi Selatan dipastikan tidak akan menyelesaikan masa jabatannya hingga tahun 2026 Kebijakan ini berdasarkan pemilihan kepala daerah akan digelar serentak tahun 2024 mendatang Namun kepala daerah yang mengalami pemotongan masa jabatan akan mendapatkan kompensasi dari negara Berita selanjutnya, Bahtiar fokus pemilu di Sulsel Sejak dilantik, penjabat gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar intens memantau pelaksanaan pemilu 2024 Bahtiar juga mengingatkan pelaksanaan pemilu dan penganggaran harus diprioritaskan Berita terakhir, pendukung capres adu gagasan di Karfride Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Sulawesi Selatan Memberi ruang kepada masing-masing pendukung bakal calon presiden Untuk unjuk gagasan di Karfride Makassar 1 Oktober kemarin Demikian headline news hari ini Untuk selengkapnya dapat Anda baca pada media cetak Harian Rakyat Sulsel Atau mengunjungi website harianrakyatsulsel.com Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktifitas